kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial nah di video kali ini teman-teman karena masih ada yang bingung ya dan bagaimana sih Bang punya saya kok enggak ada speed mode di Poco X3 Pro Nah jadi disini saya jelasin dulu ya teman kalau di Poco X3 Pro itu memang ya meskipun dia ini sudah kita unlock untuk set editnya dan lainnya tetapi sistemnya dia ini enggak menerima teman-teman jadi begitu kita coba ubah settingannya setelannya dia akan kembali ke default ketika dia restart itu bagus itu hal yang bagus temen-temen enggak apa-apa berarti sistemnya dia otomatis membalikkan ke default jadi intinya jadi sistem ini masih mempertahankan eh apa ya mempertahankan keasliannya gitu loh ya Nah kita akan coba di sini teman-teman ya sih saya akan coba ulang bagaimana cara aktifinnya untuk speed mode di Poco X3 Pro nah kecuali di Poco X3 NFC saya nih Nah kalau di Poco X3 NFC saya itu dia aman dia permanen itu pas pertama kali dulu saya coba aktifkan GPU setting di Poco X3 NFC dia ini aman teman-teman enggak hilang untuk GPU setting ya kemudian baru-baru ini setelah update ke MIUI 13 untuk di Poco X3 NFC saya ini dia ya Poco X3 NFC saya dia permanen juga untuk speed mode nya ketika saya coba restart juga dia langsung otomatis ada gitu enggak hilang saya cek di bagian set edit juga dia aman teman-temannya di bagian secure tablenya nah gitu ya Nah di sini kita coba lihat dulu ya di Poco X3 NFC nih temen-temen ya di sini saya sudah buat permanen nah ini tergantung dari device-nya sebetulnya tergantung dari device-nya dia menerima atau tidak gitu loh gimana ya saya susah jelasin ya temen-temen kalau di Poco X3 NFC saya sih dia disini permanen gitu loh ya coba masuk ke dalam setan tambahan kemudian ke opsi pengembang nah ini di bawahnya power monitor itu dia ada speed mode nah ini speed mode mode monitor speed mode dan ini permanen ada di sini kalau kita coba lihat di bagian sini ya di bagian bentar ini kita keluarin-keluarin dulu kita coba lihat di bagian set edit temen-temen ya bentar ini set edit kemudian di sini kita coba lihat sebentar Oke coba lihat di bagian secure table nah dia ini enggak keubah-ubah meskipun restart ya Nah di bagian speed mode enable nah ini speed mode enable value-nya satu gitu temen-temen di bawah speak password ya Nah ini dia dia permanen disini ya untuk speed modenya dia permanen Nah kita coba di sini tes di Poco X3 Pro dia ini enggak permanen loh ya ya memang seperti aplikasi itulah di Poco X3 Pro ya saya juga masih belum paham disini kalau misalkan untuk GPU setting dia bisa permanen cuman kita harus korbankan Joyose dan itu tidak direkomendasikan temen-temen sebaiknya cukup for stop aja kalau misalkan temen-temen performanya enggak meningkat untuk di Poco X3 Pro ya itu bisa for stop aplikasi Joyose biasanya itu ketahuan kalau misalkan kita coba lihat di security safety makanya sering saya bahas di Poco X3 Pro teman-teman nah disini kita coba lihat dulu di bagian pengaturan ya lewat lewat sini aja lah biar cepet ya lewat mea PPA lewat mea PPA kemudian koopsi developer kita coba ke bawah ya ini disini enggak akan ada muncul power monitor nah di bawahnya parameter ini enggak ada nih kita masuk dulu ke dalam aplikasi set editnya kita masuk ke dalam aplikasi set edit kemudian kita coba masuk ke dalam the secure setting secure setting paling bawah kita cari lagi ya dari es nih speed mode di bawahnya speed password nah ini dia ada ya speed mode enable nya kita value-nya buat menjadi angka 1 kemudian save kalau misalkan ini kita enggak keluarkan contoh gini aja ya Nah contoh gini aja dia di resen aplikasi itu dia masih tetap ada nah ini tidak akan muncul ini kita keluarkan aja kita coba masuk lagi lewat sini ke opsi developer kita coba cari di bawahnya power monitor nah ada teman-teman ya ini ya ini udah ada nih speed mode ada ya Nah biasanya kalau misalkan teman-teman disini disini enggak muncul ya padahal tadi disini sudah kita coba aktifkan nih Nah untuk speed modenya ya Nah ini sudah di value 1 Nah kalau misalkan disini teman-teman enggak muncul coba disini keluarkan untuk aplikasi set editnya keluarkan gini aja nah itu aja buang dari resen aplikasi ini ini juga buang semuanya buang ya seperti itu kemudian kita masuk lagi kedalamnya PPA Nah biasanya ini harusnya ini harusnya ada nih ya ini harusnya ada nih lihat speed mod nah mana-mana-mana di bawahnya power monitor ya Nah speed mode di bawahnya power monitor ada nih sweet to speed mode katanya ya kita matiin Nah gitu teman-teman ya jadi seperti ini untuk speed mode kalau misalkan di secure settingnya sudah di setting masih tetap enggak ada ya kalau misalkan di Android 11 jelas itu nggak bakalan muncul karena speed mode ini adalah fitur baru yang ada di Android 12 untuk di Android 13 saya belum tahu teman-teman apakah dia ada atau enggak untuk speed mode ya seperti itu jadi disini bagi teman-teman yang enggak ada atau enggak muncul speed mode bisa coba dengan cara tadi ya jadi si set editnya kalau sudah kita ubah value nya menjadi angka 1 kemudian keluarkan semua aplikasi dari recent aplikasi dan coba cek lagi dan itu harusnya ada dan tanpa seperti itu juga harusnya muncul gitu kan tetapi syaratnya tadi harus di Android 12 kalau tidak di Android 12 itu tidak akan bisa temen-temen ya sekali lagi saya simpulkan disini fitur speed mode ini adalah fitur baru yang ada di Android 12 Oke mungkin jelas disini ya Oke untuk tutorialnya ya Nah ini seperti ini cara atasi kalau misalkan memang teman-teman tidak muncul untuk speed mode nya mudah-mudahan jelas ya Oke jelas saya disini ya untuk speed mode ini Nah gitu ya ini sangat disarankan pakai speed mode ini kalau misalkan teman-teman hanya pakai sosial media browsing dan lain sebagainya perlu cepat gesit seperti itu ini aktifin speed mode kalau misalkan buat game juga sebetulnya bagus sih cuman dia ke baterai akan cepat habis dan juga ke temperatur suhunya dia akan cepat lebih panas teman-teman seperti itu kalau menggunakan speed mode ini seperti itu ya kalau misalkan untuk gaming sepertinya di Poco X3 Pro atau di Snapdragon 800 series enggak perlulah diaktifin speed mode teman-teman tapi kalau misalkan memang udah nyaman pakai speed mode maksudnya speed mode ini silahkan enggak masalah tapi harus menggunakan fan cooler kalau enggak pakai fan cooler bahaya nanti HPnya bisa over hitam teman seperti itu ya Oke itu aja mungkin temennya pembahasan kali ini mudah-mudahan di sini jelas nah ini dia sudah ada nih untuk speed mode nya ya tuh ini di Poco X3 NFC dan ini di Poco X3 Pro sudah sama-sama ada speed mode nya ya mantap ya Oke itu aja ya mudah-mudahan jelas sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya